Kak, coba buat bekal sekolah yang manis-manis Nggak pernah dibuatin nih Aduh kakak, yaudah deh Sini-sini aku buatin dorayaki coklatas Isi krim putih gitu loh Empuk dan isinya lumer di mulut Wow, enaknya Di tempat kakak sudah ada yang jualan Belum berapaan harganya? Hmm Dorayakinya tuh lembut Terus isinya tuh krimih, manis Hmm Pertama, ceplokin telur Gula Tambahin terigu, coklatas, air Tambahin baking powder Nah, tercampur rata kakak Tunggu 15 menit dulu ya Kalau udah, tinggal dituangin di teflon yang udah panas kakak Di api kecil ya kak Pokoknya sampe bergelembung gitu loh Dorayakinya Balik deh Tuh, simpel banget kan bikinnya Bisa banget loh dibuat bekal sekolah atau ide jualan Krimnya cukup campurin susu bubuk Kental manis dan sedikit air Aduh, sampe kayak gini kakak Wah, enaknya Kak, coba buat yang rasa coklatas macah Oke deh yuk kak, buat puding macah Aku tuh suka banget loh sama macah Ayo, apakah ada yang sama dengan ku yang suka macah? Sini-sini yuk kak, buat lembut banget loh hasilnya Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya Macahnya tuh berasa banget, terus pudingnya lembut Ini bahan-bahannya, aku masukin coklatas macah, gula Ini aku pake 1 sendok teh bubuk agar-agar Terus aku pake susu full cream Tapi bungkusnya dipotong kayak gini dulu ya kak Untuk cetakan pudingnya nanti Tuang, tuang, tuang Dan panasin deh di atas komper ya kak Sampai mendidih Aduh Oke, kalau udah tinggal dicata aja tuh Dikemasan susu full cream tadi ya Dan tunggu sampe padut kakak Biar cepet aku masukin kulkas juga deh Tuh, udah padut kak Lihat bikinnya gampang Tapi sekalinya bikin susahnya minta ampun Waka, waka, waka Aduh kak, sovel pancake ini Itu emang agak ribet dikit bikinnya Tapi lihat tuh Hasilnya bisa secantik ini loh kak Kan jadi seneng lihatnya Dimakan juga enak rasanya Ini aku tunjukin Buat kakak-kakak tercinta Yang selalu support kak Efrita Ayo, di tempat kakak Sudah ada yang jualan Belum berapaan harganya? Lembut banget Pertama, pisahan putih dan kuning telur kakak Putihnya ini dimixer ya Sampai mengembang kaku gitu loh kak Heduk Sambil dituangin Gulas dikit-dikit ya kak Dan perasaan jurni pis ya Heduk Sampai katu kayak gini kakak Kuning telurnya ini Tambahin susu cair Terus aku mau tambahin creamer Ini aku pake krim cafe Pake sedikit aja ya kak Biar ada sensasi creamingnya gitu loh Dan makin enak dan jelas Buat wujud cinta aku ke kakak Kakak aku harus buatin yang terbaik tuh Jangan lupa tadi tambahin terigu juga ya kak Heduk Campurin adonan putih telur tadi ke adonan yang kuning telur ini ya kak Heduk Secara perlahan Oke tinggal dipanggang aja Dipen di api kecil aja ya kak Ini tinggal ditunggu aja selama 7 menit Bolak balik deh Sampai kecoklatan gitu loh Dan tunggu lagi 7 menit Sovel pancakenya udah jadi kak Tinggal bikin toppingnya deh Aku bikin yang simpel-simpel aja deh Pake krim cafe lagi dong Ini aku tambahin kental manis dan air es Heduk Kasih juga perasaan jeruk nipis ya Heduk Tuh mantep banget kan kak Tinggal ditata-tata aja deh Wah gak sabar nih buat makan kak Akhirnya aku bisa berkreasi dengan cinta Bikin sovel pancake ini Cus kakak cobain juga dirumah yuk Kak Frita coba buat makanan yang bisa dibuat anak-anak sendiri Oke deh yuk bikin es potong wafer Cuman 2 bahan Bikinnya sesimpel ini loh kak Dan bisa dibuat sendiri loh Wah hayo di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Enak banget bikinnya simpel Cuman 2 bahan Atau punya aneka jajan wafer Ini bisa dibeli di warung juga loh kak Terus dirum-dum mungkin kayak gini loh kak Heduk Oke deh Jangan lupa dikasih tusukan gitu ya Biar gampang makannya Dan ini sisi cairnya Diguntin kayak gini ya kak Biar gampang nuangin ke bungkus wafernya tuh Wah enaknya kak Tinggal dibukuin di freezer selama 5 jam Oh enak banget kan Cobain ya dirumah Kak coba bikin martabak sultan dari coklat tas Oke deh ayo kita buat kak Pas banget nih aku tuh suka banget martabak yang rasa coklat gitu loh Wah melimpah ya kak toppingnya Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Pertama ceplokin telur, gula, sedikit garam Heduk tambahin terigu, coklat tas, baking powder, soda kue Dan masukin air sedikit demi sedikit ya kak Heduk tercampur rata kakak Tunggu 15 menit deh Kalau udah nanti adonannya ada gelembungnya gitu loh Oke deh tinggal panggang aja di teflon yang udah panas di api kecil kakak Dan tunggu sampai muncul gelembung-gelembung gitu kakak Wah kalau udah tinggal tambahin gula deh Udah jadi Selagi panas olesin margarin ya kak Huuu enaknya kak Jangan lupa keju parutnya kakak Ini ciri khasnya martabak sultan dong Huuu enaknya kak Cobain yuk Kak coba bikin makanan yang cocok dimakan guru dan teman-teman di sekolah Oke deh enaknya bikin ide jualan kebab mini yuk Isi sosis dan isi nugget Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Enak banget Hmm Asaknya pake panci paling asli ini dari Jerman Ada akta lahirnya loh ini Wow beneran asli dari Jerman dong kak Jadi aku masaknya ini pake rosary pan dari stand cookware Ini pannya tuh lucu Ada tutup mawarnya gitu loh kak Satu set banyak jenisnya Lapisan anti lengket greblon jerman Asli dari Jerman loh ya Dan cuma stand cookware yang punya sertifikat ini Sehingga dijamin aman deh Soalnya sekarang itu harus hati-hati deh kak Pilih pan karena banyak sertifikat greblon palsu Cus saman punya yuk stand cookwarenya kakak Oke tadi udah bikin isi kebaknya Sekarang bikin kulitnya yuk Tinggal olesin aja ke pan yang udah panas di api kecil kakak Tuh kalo anti lengket tuh enak banget Bisa bikin kulit sendiri di rumah Dan hasilnya anti robe loh Bisa seribis ini kakak Oke tinggal tata-tata aja deh Kayak gini ya Hmm cocok juganya dijual Berapaan nih anaknya Bisa banget dititipin di kantin sekolah Bazar Ataupun dijual di depan rumah Tuh mantep banget kan kak Jangan lupa masanya pake panci stand cookware ya Ini panci Jerman Pilihanku 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 Pilihanku